Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Yang pengurus tidak mengetahuinya. Namun ia bertawab dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi ia mau jujur sama pengurusnya. Akan tetapi dia tidak mau jujur dengan pengurusnya. Karena dia takut dikeluarin. Apakah tepat yang diterima oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri adalah manusia. Bukan malaikat. Artinya tentu akan kadang ada santri melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan mungkin bentuk dosa. Kau idahnya sama di pesantren dan di luar pesantren sama kau idahnya. Kalau ada santri melakukan pelanggaran syariat misalnya. Na'udzubillah yang haram diharamkan. Maka saya tidak perlu cerita kepada siapapun. Tapi ingat tepat tobat. Karena menjadikan keberkahan ilmu mu ilang nuntut ilmu. Dan sembunyikan tobat selesai. Kalau sudah tobat selesai. Allah maha pengampun kau. Allah maha pengampun tobat. Menyesali. Yang repot itu adalah sudah diingatkan. Ditekur melanggar lagi. Ditekur melanggar lagi. Na'udzubillah. Tidak layak dipondok. Pondok itu tempat untuk berbenah. Makanya namanya tempat untuk berbenah ya banyak. Kalau ada santri yang masih melakukan keharoman ya namanya pondok. Tapi dia itu kalau diingatkan selesai. Bahkan mungkin melakukan sekali selesai. Jangan sampai malam diingatkan. Siang diingatkan malamnya melanggar lagi. Ini memang keras kepala. Jadi. Kalau ada santri yang melakukan pelanggaran syariat. Tidaknya memang. Antara dia dengan Allah. Dan menyesal. Tobat. Berjanji. Meninggalkan sebab-sebab. Dia terjurumus di dalamnya. Takut kepada Allah. Istighfar yang banyak. Dan betul-betul tobat. Allah maha pengampun. Tapi kalau sudah diketahui pengurus. Sebabnya beda. Harus diselesaikan dengan pengurusnya. Ada aturan pondok. Tapi kalau memang tidak diketahui. Dan itu pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Memang tidaknya disembunyikan. Siapapun para santri itu. Pelanggaran dikatakan. Tapi tobat. Kalau tidak tobat akan terungkam. Dan maudubillah. Yang lebih menyeramkan adalah bukan itu saja. Ilmumu adalah tidak berguna nanti. Menuntut ilmu sambil melakukan keharaman-keharaman. Tidak bisa.